Engine on Nah guys jadi suaranya kasar banget ya di bagian kiri Gak tau di bagian tengah ya Kita langsung cek ya guys Nah pertama-tama saya buka dulu bagian headnya ya Supaya kita bisa lihat piston dan saya juga mau ngecek bagian pistonnya ini Nah kalau misalkan teman-teman mau langsung buka bagian magnet juga gak apa-apa Nah kita cek di bagian piston ini aman-aman saja teman-teman ya Tuh piston Pembakaran tidak terlalu gosong-gosong amat ya Tuh aman Saya goyang-goyang pistonnya aman Kemudian kita bongkar bagian kiri ya Nah kemudian tinggal kita coba putar-putar kipas Nah disini terjadi ada suara ya Nah langsung saja kita bongkar kipasnya Nah jadi ini salah satu penyebabnya ada di bagian kiri ya Nah kita cek itu bau mur magnet masih utuh Tapi keanehannya Mur magnetnya kencang mah kencang Tapi si magnetnya berputar tuh Ada berarti ini kasarnya dari magnet yang kendor ya teman-teman Nah langsung kita buka saja untuk murnya ya Nah oke murnya udah kita lihat dan ternyata murnya ledeh ya Murnya selek jadi kencang mah kencang tapi gak menjepit si magnetnya tersebut Nah jadi si magnetnya jadi longgar teman-teman Nah kita gunakan tracker Trackernya bebas ya mau pakai yang Matic sama Honda Yamaha itu sama aja Nah gak di tracker juga diputer-puter ini magnet udah kelepas dengan mudah ya Nah langsung kita bongkar disini Kita gunakan obeng ketok ya Kalau pakai obeng biasa itu gak bisa Nah ceder-ceder satu kali itu sudah pada kendor ya Langsung kita lepaskan disini Nah oke udah terlepas Nah bisa kita lihat sendiri di bagian deratnya itu Derat magnetnya rusak Nah sambil kita lihat piston Nah kondisi piston Sambil saya cek-cek setang sehar ya Semuanya di cek pokoknya Nah untuk cleaner Boring aman disini Gak terjadi baret-baret Alias rusak Enggak Kemudian tinggal kita cek piston Tuh piston aman ya Gak ada baretan-baredan Nah sambil sekalian dibongkar Saya cek bagian lahar bambu pen piston Kemudian setangnya ya Nah kita buka sepinya Nah oke setelah terlepas Kemudian tinggal kita tojas pen pistonnya ya Keluarin Nah seperti ini Nah di dalam sini ada bearing bambu Takutnya disini juga Baring bambunya rusak Itu bisa menyebabkan kokorolokan ya Nah kemudian kita lihat Kondisi piston bagus ya teman-teman Tuh Bagus Kemudian ini lahar bambunya Bagus Nah kita ketuk-ketuk disini Di bagian setang pistonnya Bagus enggak Dan ternyata bagus Aman Kondisi mesin semuanya normal Bagus Cuman kita perlu perbaikan Di bagian derat As As magnet ini ya As kruk as nih Kita langsung tap ya Supaya si murnya bisa mengunci Nah kita bisa tahan Menggunakan kunci test Seperti ini Kemudian Untuk alat Senainya Saya gunakan M10 x 125 ya Karena ini murnya M14 Ataupun menggunakan kunci M14 Murnya M10 Nah gagang pakai Tahan pakai tang ya Supaya enggak mutar Kondisi seperti ini aman Nah seperti itu Jadi disini Kita bukan hanya Memperbaiki Yang ngorok ini Saya juga mau ngecek Bagian pistolnya ya Nah kalau misalkan Teman-teman Terjadi langsung ngorok Seperti ini Bisa langsung buka magnet Langsung ketemu Penyebabnya Karena udah jelas Dari kiri ya Dari kiri Bisa kedenger Dari tengah Ataupun dari atas Untuk suara kokorolokannya Nah seperti ini Udah saya tap Jadi si deratnya itu Ada sedikit Laledeh ya Jadi si murnya Murnya yang kalah sih Kalau deratnya mau masih bagus Nah ini murnya yang kalah Sebenarnya kita ganti murnya ya Menggunakan mur topi Seperti ini Nah kita coba Masukin Udah masuk ya Karena udah sesuai Saya senai juga Dengan mur M10 x 125 Setelah itu mah Langsung kita pasang Magnetnya Sepinya kita pasang Sepinya kalau patah Ganti ya Nah kita masukin Udah langsung kita coba Kencengin ya Kita pasang murnya dulu Nah setelah murnya Langsung kita kencengin Nah setelah kita kencengin Kita kendorin lagi Kita kendorin ya Nah kendorin Kemudian kita cek Magnetnya ngancing gak tuh Ngancing ya Bagus Tuh gak bakalan kendor lagi Ini mah Udah ngancing si magnetnya Tinggal kita pasang lagi ya Tinggal kita pasang lagi Langsung kita kencengin Setelah dikencengin Baru pasang semuanya Kita tes hidupkan Nah Dan motor sudah normal kembali Suaranya kasar Sekarang sudah halus lagi Sub indo by broth3rmax